Sebelumnya, Bakal Capres Anies Baswedan percaya dengan objektivitas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anies menceritakan pengalamannya saat menjadi Ketua Komite Etik KPK tahun 2013 lalu. Berdasarkan pengalamannya, Anies mengingatkan MK-MK sebagai penyaga etik Hakim MK juga harus menjaga etika dalam putusannya. Saya pernah menjadi Ketua Komite Etik KPK. Dari pengalaman itu, saya melihat pekerja di dalam soal etika ini itu harus menjaga etika juga. Kita percayakan kepada Majelis Kehormatan untuk menuntaskan tugas dengan baik. Dan kami percaya bahwa mereka akan menjunjung tinggi etika dan menjunjung tinggi objektivitas. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga telah membacakan putusan bahwa tidak berhak menilai putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Sebab Hakim yang kena sanksi administrasi maupun pidana putusnya tidak berlaku di peradilan umum. Norma itu tidak berlaku di Mahkamah Konstitusi hingga Gibran Raka Bumingraka tetap dapat maju mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres mendatang.